Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kami Yudhistira Education Oke, kali ini saya akan membahas tentang pola bilangan Pola bilangan itu biasanya materi yang dipelajari di kelas 8 Pola bilangan adalah deretan suatu bilangan yang mempunyai pola tertentu Nah, sekarang macam-macam pola bilangan itu ada banyak Nah, ada pola garis lurus, pola persegi panjang, pola persegi, pola segitiga, pola bilangan ganjil, pola bilangan bulat, pola bilangan kubus, pola bilangan segitiga pascal, dan pola bilangan fibonasi Nah, disini akan sedikit menjelaskan tentang pola bilangan fibonasi Nah, pola bilangan fibonasi itu adalah pola bilangan yang urutannya itu adalah Urutan selanjutnya itu adalah penjumlahan dari urutan sebelumnya Contohnya, pada urutan pertama angkanya itu adalah 1 Nah, urutan kedua 1 Nah, urutan ketiganya itu biasanya 1 ditambah 1 adalah hasilnya 2 Yaitu untuk bilangan selanjutnya adalah 2 Untuk bilangan setelah angka 2 atau bilangan keempat Diurutkan penjumlahan bilangan kedua dan ketiga Jadi, bilangan kedua kan 1 Bilangan ketiga 2 Berarti 1 ditambah 2 Ketemunya adalah 3 dan seterusnya Oke Selanjutnya, menentukan persamaan dari suatu konfigurasi objek Persamaan pada pola bilangan segitiga Untuk suku ke N adalah sebagai berikut Nah, pada pola bilangan segitiga Di sini Urutan pertama adalah 1 Terus, urutan kedua adalah 3 Urutan ketiga ada 6 Urutan keempat ada 10 Nah, untuk menentukan persamaan itu dengan cara UN sama dengan N ditambah UN-1 Artinya, N itu adalah urutan keberapa Dan, UN-1 urutan sebelum urutan terakhir Atau urutan yang ditanyakan Jadi, misalkan kita tanyakan urutan ke 5 Urutan ke 5 Urutan ke 5, yaitu N nya adalah 5 Ditambah UN-1 nya itu adalah sebanyak 10 Jadi, 5 ditambah 10 Yaitu, hasilnya urutan ke 5 adalah 15 Dan seterusnya, seperti itu Nah, pola seperti ini dinamakan pola segitiga sama sisi Karena membentuk segitiga sama sisi Nah, oke Selanjutnya Contoh pola bilangan Nah, di sini Saya contohkan itu ada 1, 3, 5, 7, dan seterusnya Nah, itu berjarak Atau bedanya itu adalah positif 2 Nah, terus yang kedua Ada 10, 8, 6, 4, 2 Nah, itu jaraknya itu negatif 2 Berarti, bisa saja itu berjaraknya itu positif atau negatif Jadi, bisa bertambah, bisa berkurang Sesuai dengan pola yang ditunjukkan Dengan adanya beda atau jarak Kita dapat menentukan bilangan setelahnya Atau urutan yang ditanyakan Bisa dengan manual atau dengan rumus tertentu Nah, nanti kita akan tunjukkan rumusnya Nah, kita lanjutkan ke contoh soal Tentukan 3 bilangan berikutnya Pada urutan bilangan 10 30, 50, 70, dan seterusnya Misalkan urutan 1 atau A-nya itu Disebut urutan pertama U1 Terus B-nya itu beda atau jarak antara bilangan U2 itu urutan kedua Un itu urutan ke N Berarti, kalau U3 itu urutan ketiga ya Dan seterusnya Nah, jaraknya atau bedanya itu Kebetulan di sini adalah positif 20 Nah, jadi Kita itu sangat mudah Kalau untuk menentukan 3 bilangan berikutnya Nah, itu angka terakhir kan 70 70 ditambah 20 Berarti, 90 Kemudian, 90 ditambah 20 Ketemunya 110 Ketemunya 110 110 ditambah saat 20 Jadi, ketemunya 130 Mudah kan? Pastilah Karena itu memang sangat mudah Nah, tapi Sekarang bagaimana kalau ditanyakan urutan ke 50? Bisa saja sih dengan manual Tapi membutuhkan waktu yang lama Nah, kita itu bisa mencarinya dengan Menggunakan rumus Yaitu, biasanya itu kita menggunakan Un Sama dengan A ditambah Dalam kurung N-1 Dalam kurung Kali B Nah, di sini artinya A itu adalah tadi urutan pertama Dan B-nya itu jarak atau bedanya Bisa dihitung sendiri ya Nah, contoh lainnya Tentukan persamaan suku ke N Barisan bilangan berikut ini Nah, ini pengaplikasian Untuk rumusnya Kita untuk mencari rumus Persamaannya Cara mencari persamaan Urutan keberapanya Itu kita bisa menggunakan seperti ini Nah, itu sudah ditentukan Persamaan Atau itu ya Pola bilangannya ya Ada 4 Maaf 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 Nah, dengan A atau urutan Pertamanya itu 1 Bedanya itu Nah, cara menghitung Bedanya itu Un dikurangi Un-1 Nah, kita ambil U2-nya 4 U1-nya 1 Ya, berarti 4 dikurangi 1 Yaitu 3 Nah, gitu ya Nah, untuk menentukan Persamaan suku ke N Kita menggunakan rumus yang tadi digunakan Un sama dengan A Ditambah Dalam kurung negatif N-1 Dikali B Nah, kita dapatkan Un-nya itu 3 N dikurangi 2 Nah, dengan Rumus ini Kita dapat menentukan Urutan keberapapun Misalkan ditanyakan Urutan Ke 50 Kita bisa U50 sama dengan 3 kali 50 Dikurangi 2 3 kali 50 Kan 150 Dikurangi 2 Berarti Urutan ke 50 Adalah 148 Kalau tidak percaya Bisa kita hitung Secara manual Sendiri-sendiri Silahkan Oke Nah Pertemuan kali ini Cukup sekian Mudah-mudahan Bermanfaat Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.